Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dwi. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita di workshop kontributor modul ajar aktif di RKMM, platform Merdeka Mengajar yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, Ibu Dwi Setiawati. Beliau adalah pengajar di SMP Negeri 1 Sukodono Lumajang, Tim Bergemar, Guru Penggerak Angkatan 5, NSBPB Angkatan 1, Wardah In Spring Teacher, dan masih segudang lagi kehebatan beliau. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat modul. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan, Bu Dwi, untuk menyampaikan materinya. Silakan, Bu. Bentar saya on cam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Selamat malam, Bapak-Ibu semua. Semangat semua ya. Semangat, Bu. Alhamdulillah masih semangat, Bu. Semangat, semangat. Malam minggu loh ini. Seharusnya kencan ya. Kencan ya. Kencan sama Bu Dwi. Kencan sama Bu Dwi. Dan ibu-ibu lainnya. Kencan bermakna ini berarti ya. Amin. Jadi Bapak-Ibu tentu harapannya ya. Ini seharusnya berkumpul dengan keluarga. Malam minggu. Tetapi Bapak-Ibu ini berniat menimba ilmu ya. Semoga ini menjadi kemalahan ibadah bagi Bapak-Ibu semua. Semuanya ini kan demi upaya kita, ini Bapak-Ibu, menyemarakkan dan menggerakkan Merdeka Belajar. Seperti yang digaungkan oleh Mas Nadim, Bapak-Ibu ya. Jadi di tahun ini kan semuanya diharapkan sudah mengelakkan implementasi berkumpul Merdeka. Namun kemarin itu saya melihat di chat WA-nya Bapak-Ibu, ternyata banyak sekali yang masih belum memahami tentang membuat modul ajar. Jadi akhirnya ini kita membuat modul ajar yang secara umum. Namun jika nanti Bapak-Ibu ingin istilahnya menjadi kontributor keangkat ajar, tentu saja modul yang standar ya, yang standar istilahnya template itu dipermak sedikit Bapak-Ibu ya. Supaya menjadi lebih indah lagi. Namun tidak, apa ya itulah, kemarin kita bicara tidak terlalu warna-warni, mencolok, sehingga nanti malah membuat mata orang lain sakit ya Bapak-Ibu ya. Jadi seperti itu kaedahnya kalau di penulisan Pemilu Putra Perangkat Ajar. Baik Bapak-Ibu, kita belajar ini dulu Bapak-Ibu ya. Yang bingung terkait ini, bentar. Bentar. Satu-satunya ya Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu yang ini, Bapak-Ibu silakan untuk mencari CP-nya Bapak-Ibu masing-masing ya. Silakan masuk ke kurikulum kemendiput Bapak-Ibu ya. Link pentingnya sudah saya tautkan di dalam ini, di dalam tautannya BIMTEK. Sangat ajar. Ini nanti Bapak-Ibu silakan nanti, silakan lihat di ini ya. Kalau misalnya SMP, klik aja SMP, fasenya sesuaikan. Kalau fasenya SMA, SMK itu pasti E atau F ya Bapak-Ibu ya. Nah, itu nanti akan ketemu. Nah, ini dokumennya ya. Nanti ini dicari sendiri. Kemudian diunduh Bapak-Ibu ya. Nanti seperti itu. Kemudian, satunya, yang masih bingung tentang buku teks ya. Bentar Bapak-Ibu ya. Yang bingung buku teks itu carinya di mana. Carinya di sini Bapak-Ibu ya. Di Sibi. Sibi Sistem Informasi Perbukuan Indonesia. Nanti Bapak-Ibu silakan cari ya bukunya ke katalog buku ya. Ke buku teks kurikulum merdeka nanti ini. Contohnya misalnya. Bukunya ada yang versi audio, ada yang interaktif. Tetapi, ketersediaannya nggak selalu ada Bapak-Ibu. Tapi yang biasanya ada, buku PDF. Nanti sesuaikan jenjangnya Bapak-Ibu ya. Jenjangnya di mana. Kemudian kelasnya. Kemudian mata pelajarannya nanti akan ketemu. Ini bisa diunduh. Ini ya Bapak-Ibu ya. Jadi, silakan Bapak-Ibu mengunduh CP dan buku pegangan guru Bapak-Ibu ya. Lebih bagusnya Bapak-Ibu ambil buku yang pegangan guru. Karena kita kalau mau membuat model ajar, minimal lah kita pakai yang standarnya pegangan guru. Nah, ini ya sekarang ya. Saya contohkan ini Bapak-Ibu ya. Ini kebetulan saya mapel ini mapel IPA. saya saya screen ya. Gantian-gantian Bapak-Ibu soalnya. Nah, ini Bapak-Ibu tadi sudah saya unduh ya. CP-nya di puskur ya. Jadi seperti ini. Nah, ini Bapak-Ibu ya. Nah, ini. Silakan nanti Bapak-Ibu mengambil sendiri CP-nya Bapak-Ibu ya. Caranya mem-breakdown Bapak-Ibu kalau seperti ini. Cara yang paling mudah adalah pakai cat GPT Bapak-Ibu. Ya, caranya. Jadi CP-nya ini ya. Ya, ini. Ya, ini ya. Ini nanti diambil. Dikopi aja. Nanti dimasukkan ke cat GPT Bapak-Ibu ya. Nanti buatkan apa itu konten kemudian ruang lingkup dalam bentuk tabel. Nanti akan nyusun sendiri Bapak-Ibu ya. Ini. Tinggal kita nyansuaikan aja. Ini cara ringkasnya ya Bapak-Ibu ya. Jadi seperti ini. Nah, ini namanya capaian pembelajaran Bapak-Ibu. Capaian pembelajaran ini isinya berupa paragraf ya. Nah, ini misalnya saya kasih contoh Bapak-Ibu ya. Melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda ya Bapak-Ibu ya. Nah, ini ini sudah satu TP ini. Kemudian mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat. Ini juga satu TP ini. Bisa juga satu Bap ya Bapak-Ibu. Kemudian membedakan perubahan bijuka dan kimia. Ini juga satu TP juga bisa. Nah, ini di ini terkait dengan zat ya Bapak-Ibu ya. Kemudian ini juga mendeskripsikan nah, ini nah, ini ini sudah satu bab sel ya. Jadi, berarti ini ada dua. Peserta didik dapat mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil makhluk hidup. Nah, ini kalau ada tulisannya serta berarti ada dua. Jadi, kita harus bisa menjabarkan isi dari CP-nya materi apa itu mapel kita masing-masing. Perhatikan kata operasional kerjanya yang dipakai Bapak-Ibu ya. Nih, kayak misalnya melakukan kemudian mengidentifikasi membedakan. Ini berarti adalah level minimal Bapak-Ibu ya. Istilahnya target capaian minimal. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu standar nasionalnya itu berarti melakukan klasifikasi. Berarti anak-anak SMP harus bisa melakukan klasifikasi itu Bapak-Ibu ya. Kalau cuma memahami berarti levelnya C2 belum nyampe. Kalau melakukan kan C3 Bapak-Ibu. Ya, ini ya. Jadi, silakan Bapak-Ibu kembali melihat lagi kata kerja operasionalnya waktu membuat tujuh pembelajaran. Ini ya Bapak-Ibu ya. Nanti saya selipkan juga nanti insya Allah kata kerja operasional. Jadi, seperti itu ya Bapak-Ibu ya. Nah, ini ini kalau seperti ini kelihatannya sangat ringkas tapi isinya berbab-bab ini Bapak-Ibu ya. Contoh ya. Ini sistem organisasi ya. Satu. kemudian sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem reproduksi. Nah, ini Bapak-Ibu ya. Ini sudah satu bab, satu bab itu tapi diringkas. Diringkasnya Bapak-Ibu di kurikulum Merdeka itu 40% kontennya dikurangi. Ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, hanya yang pokok-pokoknya saja yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, nggak melulu materi. Kalau di K13 kan isinya materi ya. Jadi, kejar tayang materi. Kalau di Purmer tidak di pokas banget itu ya Bapak-Ibu ya. Ini terkait CP-nya Bapak-Ibu. Silakan nanti ngambil satu TP aja Bapak-Ibu. Misalnya ini nanti melakukan pengukuran ya. Berarti ini terkait dengan pengukuran nanti tujuannya nanti pertemuan pembelajarannya. Kalau misalnya yang lain kelas satu misalnya mengenal huruf atau mengenal kata ya, ya silahkan di situ nanti dilihat CP-nya. Nanti berapa kali pertemuan supaya anak bisa bisa mengenal huruf dan mengejak kalimat. Itu tiap CP-nya pasti berbeda-beda Bapak-Ibu. Ini ya caranya ini. Ini yang dinamakan dengan CP. CP itu adalah standar minimal Bapak-Ibu yang harus nyampe kepada peserta kita di akhir fasenya. CP, capaian pembelajaran. Kalau dulu namanya adalah kompetensi dasar. Ada kompetensi dasar yang pengetahuan, ada yang kompetensi dasar keterampilan. Sedangkan ini dicampur Bapak-Ibu keterampilan sama pengetahuan. Itu terkait dengan CP. Sekarang Bapak-Ibu setelah kita belajar CP-nya kita harus tahu juga isi buku burunya. Ini bentar Bapak-Ibu nah ini Bapak-Ibu jadi saya melihat ini ya kebetulan saya ingin merancang ini Bapak-Ibu isu lingkungan ya isu lingkungan ini terkait ini Bapak-Ibu ketersediaan air bersih dan sampah ya Bapak-Ibu nah ini kalau durasi pembelajarannya 5x40 berarti 2x pertemuan jadi nanti modul ajarnya terpecah jadi 2x pertemuan Bapak-Ibu yang ini organisasi pembelajarannya disarankan kita ikut yang ini aja silakan Bapak-Ibu kalau punya apa itu buku pegangan guru dari mapelnya masing-masing dilihat ya Bapak-Ibu ya topik subabnya kemudian durasi pembelajaran nah ini nanti Bapak-Ibu ini misalnya 1x pertemuannya modul ini misalnya ini 1x pertemuan isinya yang 2 jam ini Bapak-Ibu nah ya kemudian yang 3 jam itu yang 2 ini jadi pintar-pintarnya kita apa itu memilih apa itu memilih durasi waktunya nah itu ya Bapak-Ibu ya jadi ini sudah kelihatan ketemu 2x pertemuan nah setelah itu Bapak-Ibu kalau sudah itu masukkan ke sini Bapak-Ibu tadi ya Bapak-Ibu ya agak lebih terlebih dikit ya memang template-nya ya gimana template-nya dan waktunya cari dan template-nya ini Bapak-Ibu ya jadi nanti Bapak-Ibu ini kan template-nya ini kayak beli banget gitu ya Bapak-Ibu ya nanti kalau di kontributor perangkat jangan model yang kayak gini ini diganti tapi jangan apa itu yang kemarin harus kontras dan bisa dibaca orang lain ya Bapak-Ibu ya kemudian kemarin huruf-hurufnya yang bisa terbaca huruf yang terbaca itu ya golongannya ini Arial Times New Roman itu ya tapi jangan Times New Roman lah ganti yang lain kalibri atau yang Arial ya Bapak-Ibu jadi itu atau cari yang lain yang yang tulisannya enggak meliuk-liuk Bapak-Ibu ini ini nama depannya ini modul ajar judul modulnya ini tadi tinggal minta Bapak-Ibu yang tadi isu-isu lingkungan ya contohnya ini saya buat kopi dulu ya nanti make a kopi dulu sebentar biar enggak rusak nah ini Bapak-Ibu ya isi tadi isu lingkungan ini Bapak-Ibu silakan nanti nama penyusunnya saya ya berarti Bapak-Ibu ya ini SMP-nya itu kalau dipakai untuk modul pribadi ya Bapak-Ibu ya kalau misalnya untuk kontributor perangkat ajar nama satu pendidikan logonya enggak usah Bapak-Ibu ya jadi cuma langsung kelas dan fase ini yang ini saya kasih tanda apa ya warnanya kuning aja ya Bapak-Ibu ya nanti di template-nya biar Bapak-Ibu tahu yang ini enggak usah kemudian kelasnya misalnya kelas 9 fasenya fase D nama tak pelajarnya IPA Bapak-Ibu ya ini 2 kali pertemuan 5 JP kemudian tahun penyusunannya sekarang 2023-2024 nah ini ya Bapak-Ibu ya diisi nah ini kompetensi awal ini perasarat kalau misalnya ada materi yang harus dipahami dulu terkait suatu materi Bapak-Ibu ya disitu misalnya kalau isu lingkungan kan berarti kompetensi awalnya murid telah memahami misalnya jangan murid peserta didik aja peserta didik atau siswa Bapak-Ibu ya jangan pakai murid peserta didik memahami terkait misalnya lingkungan salah satu soalnya lingkungan ini kan kelas 9 Bapak-Ibu ya kalau lingkungan kemudian permasalahan dan dampak manusia terhadap lingkungan kayak gitu ya diisi aja ini Bapak-Ibu pasti tahu kalau suatu materi itu ada syaratnya nah ini caranya membuat ya Bapak-Ibu ya kemudian profil pelajar penyaksilanya karena saya rancang ini problem base learning pembelajaran berbasis masalah berarti harus ada gotong royong Bapak-Ibu ya kira-kira gotong royong kemudian bernalat kritis ya kritis sama berintak ya berintak dan berahlak mulia karena ada ahlak kepada lingkungan terkait lingkungan gitu Bapak-Ibu ya jadi sesuaikan ya itu Bapak-Ibu ya kemudian ini Bapak-Ibu sarana dan prasarana nah ini macam-macam sesuaikan aja ini sumber belajarnya misalnya ini sumber belajar blokong pelajaran gitu ya Bapak-Ibu ya channel channel youtube gitu bisa ya ini channel channel youtube channel youtube nya kasih nama Bapak-Ibu ya punya masing-masing kalau enggak ya yang lainnya terserah Bapak-Ibu kemudian disini Bapak-Ibu target peserta didik peserta reguler reguler itu maksudnya peserta didik yang normal Bapak-Ibu ya misalnya kalau di SMP itu 32 walaupun misalnya dibutuhkan ada yang ada PDBK PDBK misalnya jumlahnya misalnya PDBK nya satu itu ya satu peserta didik misalnya slow learner misalnya ada tulis aja Bapak-Ibu nah ini ini berarti 31 misalnya kemudian model pembelajarnya yang tadi diisi pembelajaran berbasis masalah ya contoh ya karena yang aktifkan peserta didik contohnya ya PGPL pembelajaran berbasis masalah kemudian inquiry sama discovery Bapak-Ibu ya jadi itu kemudian tujuan pembelajarannya Bapak-Ibu silakan tadi ambil yang di ibu burunya misalnya ini satu TP ya nah ini kalau ini Bapak-Ibu TP nya kan ditulisannya seperti itu nah ini harus dipecahin jadi dua ini ya Bapak-Ibu ya harusnya APJD adesannya peserta didik dapat terdapatnya menganalisis ya Bapak-Ibu ini faktor terkait penyebaran ya ini ya penyakit dengan apa dengan apa dengan tepat misalnya tepatnya nanti ada skornya nanti kemudian ini namanya APJD Bapak-Ibu kemudian ini peserta didik dapat menganalisis cara pencegahan ini berarti ya menganalisis ini nah ini kan ada tulisannya dan Bapak-Ibu kalau dan berarti dua Bapak-Ibu ya dan pencegahannya pencegah cara pencegahan penyakit ya itu kan berarti penyakit ya Bapak-Ibu nah ini Bapak-Ibu nah ini Bapak-Ibu ini tujuan pembelajaran dengan apa misalnya nah ini ada nanti ini soalnya tujuan pembelajaran ini nanti akan nyambung kepada asismen Bapak-Ibu nanti kemudian nanti pemahaman bermaknanya Bapak-Ibu setelah belajar ini anak-anak itu apa bisanya apa peserta didik misalnya dapat berperilaku berperilaku dan berpola hidup sehat gitu ya berpola hidup sehat dengan kebiasaan dengan kebiasaan apa Bapak-Ibu membuang sampah sesuai jenisnya itu misalnya Bapak-Ibu ya kemudian misalnya menghemat air misalnya karena air itu krisis ya Bapak-Ibu ini contoh Bapak-Ibu ya silahkan Bapak-Ibu cari sendiri atau digenerate di chat GPT tapi mending nulis kayak gini sendiri Bapak-Ibu ya jadi murni hasilkannya sendiri nah ini Bapak-Ibu pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang sifatnya terbuka Bapak-Ibu terbuka itu tidak jawabannya iya dan tidak sudah atau belum bisa atau tidak jadi yang open-ended misalnya pernahkah kalian menjumpai pernahkah kalian bisa pernahkah kalian melihat situasi tumpukan sampah misalnya Bapak-Ibu ya sampah yang menggunung nah ini berikan ceritakan apa yang kamu lihat misalnya itu akan memancing dan kamu apa ya misalnya rasakan gitu ya Bapak-Ibu ya itu akan memancing anak-anak untuk dokumentar Bapak-Ibu ya jadi kemudian ini Bapak-Ibu ya lah kegiatan mempendahuluannya Bapak-Ibu kalau misalnya ini kalau di seperti biasa ini pendahuluan guru membuka apa membuka kelas ya seperti biasa misalnya salam doa kemudian menyapa ya atau maafsen tapi ini tidak usah tulis sebenarnya Bapak-Ibu kalau di kontributor pembelajaran ini nah ini kemudian bisa menanya tadi pertanyaan apa pemantiknya itu bisa di tapi masuk ke bagian inti nanti itu Bapak-Ibu ya jadi bisa tanyakan bisa menanyakan pengetahuan yang telah diperoleh pengetahuan awal pengetahuan awal terkait pembelajaran digali kembali terkait apa itu misalnya pembelajaran terdahulu ya yang kelas 1 ini kelas 7 kan terkait itu ya jadi tentang misalnya pengaruh manusia kepada lingkungan misalnya pengaruh seperti itu ya itu itu ya nah ini nanti pasti akan jawab coba siapa yang ingin siapa yang ingin berpendapat gitu ya Bapak-Ibu ya atau fasilitasi fasilitasi murid yang ingin berpendapat fasilitasi jadi ingat Bapak-Ibu kalau kita sekarang itu sebagai fasilitator ya fasilitasi peserta didik untuk menyampaikan pendapat nah itu Bapak-Ibu kata kuncinya jadi murid ini semuanya kemurid nah ini seperti itu gali gali pertanyaan kemudian nanti kegiatan intinya Bapak-Ibu kan sintaknya problem based learning ya problem based learning berarti Bapak-Ibu kalau enggak ingat sintaknya cari di internet sintaknya problem based learning cintak pembelajaran bermasis masalah ini nah ini tinggal disini aja walaupun nah ini nah ini kan tinggal mecah-mecah ini Bapak-Ibu nanti ya ini nah ini ya kegiatan intinya ini nah nanti ini nanti dikasih soal pertanyaan terkait misalnya ini petakan permasalahan penyakit apa itu penyakit ya penyakit ya penyebaran penyakit yang umum terjadi di daerah kalian ya jadi konteksual ya Bapak-Ibu seperti ini seperti ini atau bagaimana itu ya itu nanti seperti itu kemudian ini mengorganisasi siswa untuk belajar itu pembagian kelompok Bapak-Ibu pembagian kelompoknya ini Bapak-Ibu kalau diferensiasi ini kalau misalnya ingin memfasilitasi Bapak-Ibu bisa membebaskan atau istilahnya bisa memplot ya jadi kalau anak-anak diberikan kebebasan memilih berarti memilih sendiri cuma dikasih batasan 4-5 orang bisa lagi-lagi bisa perempuan itu bebas tapi kalau misalnya Bapak-Ibu ingin diplot sesuai dengan heterogenitas silakan Bapak-Ibu itu atau pakai permainan misalnya hitung 1-5 jadi dapat nanti satu yang satu kelompok itu satu yang kelompok dua yang tadi dapat nomor dua itu teknis aja Bapak-Ibu misalnya seperti itu ya pembagian kelompok yang tadi misalnya saya pakai ini aja peserta didik berhitung sampai 5 peserta didik berkumpul sesuai dengan sesuai dengan nomor yang di ucapkan itu ya ini nanti kan semuanya terlibat akhirnya kan orang muridnya juga ngomong kan tadi ya terus kemudian buru gak nunjuk Bapak-Ibu ya ini caranya kemudian nanti setelah itu setelah pembagian kelompok ini berikan LKPD udah berikan LKPD ini nanti seperti itu ya Bapak-Ibu ya jadi seperti itu sambil diberikan teknis waktu nah ini teknis waktunya itu misalnya anak-anak silakan mengerjakannya itu waktunya 20 menit teknis waktu 20 menit pekerjaan jadi ada apa ya kesepakatan tapi apakah kalian sepakat itu ditunjukkan Bapak-Ibu jadi kita menghargai pilihan murid apakah dengan waktu 20 menit itu sepakat itu seperti itu jangan seperti ini 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 bahasa cepatnya Bapak-Ibu ya jadi usahakan seperti itu kemudian ingat pokoknya kita itu fasilitator Bapak-Ibu ya jadi gak boleh kita itu nunjuk-nunjuk ya Bapak-Ibu ya jadi cuma kita mendorong anak-anak itu untuk bersepakat sehingga mereka juga ber apa ya punya keinginan dan pilihan gak dijadikan boneka kemudian yang disini nanti setelah teknisnya itu berarti guru nanti apa itu istilahnya berkeliling ya Bapak-Ibu ya berkeliling nanti di tiap kelompok ya kelompok sambil mengamati hasil pengerjaan ya gitu ya Bapak-Ibu ya Bapak-Ibu bisa kok menulis kayak gitu sambil mengamati hasil pekerjaan dan ya apa itu istilahnya membimbing jika ada kesulitan gitu membimbing jika ada yang yang kesulitan nah ini Bapak-Ibu tadi itu kita sudah masuk diferensiasi proses Bapak-Ibu ya karena mulai dari yang pertama itu awalnya setting individual klasikal ya klasikal kemudian klasik ya waktu itu tapi pertanyaannya nanti individual kemudian berkelompok itu namanya sudah diferensiasi proses Bapak-Ibu jadi yang dinamakan diferensiasi proses kemudian yang disini mengembangkan itu ini berarti tiap kelompok yang ini Bapak-Ibu misalnya diberikan kebebasan untuk menyajikan menyajikan hasil karya menyajikan hasil karya hasil karyanya nah ini kalau tadi kita prasaranannya bisa ada kertas plano ataupun pakai HP anak-anak bisa menyampaikannya itu lewat video kemudian infografis ya ini nah ini ini Bapak-Ibu ya jadi kemudian yang ini nanti menganalisis itu anak-anak kegiatannya presentasi Bapak-Ibu kegiatan presentasi nanti setelah presentasi nah anak-anak disuruh apa kesamaan apa perbedaan yang diperoleh dari tiap kelompok nanti habis itu anak-anaknya akan menyimpulkan ini kemudian disini nanti yang di kegiatannya penutup ini guru bersama murid ya misalnya bersama oh Buka peserta didik peserta didik menyimpulkan nah ini kemudian habis itu guru melakukan refleksi guru melakukan refleksi nah ini ini asesmen guru melakukan oh yang ini berarti asesmen ini harus ada disini Bapak-Ibu ya nah ini bisa ditaruh sini asesmennya ini sebenarnya bisa pakai ini Bapak-Ibu ini juga bisa yang tadi itu pertanyaannya disitu masih ingatkan kalian pengaruh manusia itu bisa itu berupa pertanyaan asesmen asesmen awal kan nggak harus tes ya Bapak-Ibu ya misalnya kepadatan populasi kemudian pencemaran lingkungan kemudian pertanian kemudian penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan apa itu ya Bapak-Ibu ya ini kalau misalnya muridnya itu misalnya 20 anak sudah menjawab lebih dari 4 oh berarti anak-anak sudah di tahap cakep ini atau kalau misalnya ada yang lebih dari itu silakan ini bisa dipakai sebagai asesmen awal nah ini pengetahuan awal atau asesmen awal Bapak-Ibu ya berarti nanti disini nanti asesmennya nah ini ganti asesmen awal tadi nah ini pertanyaan 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 terbuka tadi ya itu sebutkan sebutkan pertanyaannya sama jawabannya pertanyaannya apa tadi ya Bapak-Ibu kemudian jawabannya itu jawabannya itu kalau tadi itu kan harus banyak ya Bapak-Ibu ya jawabannya itu 1, 2, 3 itu ya Bapak-Ibu ya 1, 2, dan seterusnya nah ini buat rubrik Bapak-Ibu rubriknya nanti ini misalnya nah ini misalnya apa ya belum berkembang cakap berkembang cakap mahir nah ini bisa seperti ini ini misalnya hanya mampu menyebutkan 1 dari 2 dampak misalnya yang ini misalnya 2 sampai 3 misalnya yang ini 3 sampai 5 misalnya yang ini lebih dari 5 Bapak-Ibu nah ini Bapak-Ibu silakan rubriknya nanti nyonto yang sudah ada Bapak-Ibu ya kemudian nanti ini assessment awal kemudian assessment formatifnya tadi ya Bapak-Ibu assessment formatifnya berarti penilaian presentasi kan nggak harus pengetahuan terus ya penilaian presentasi ini berarti cari rubrik presentasi rubrik penilaian presentasi banyak di internet Bapak-Ibu ya itu nah ini kemudian langkah selanjutnya pengayaan ini pengayaannya misalnya kalau yang untuk yang mahir misalnya kasus-kasus ya soal kasus-kasus gitu yang untuk remedial berarti soal pemulangan materi kemudian refleksinya untuk guru dan peserta didik yang untuk peserta didik nah itu bisa apa yang dipelajari kemudian apa perasaan kalian itu biasanya suka atau nggak suka terhadap pelajarannya biasanya refleksi 4B Bapak-Ibu ingat ya refleksi 4B nanti kemudian yang untuk guru juga sama juga untuk guru guru juga sama guru juga refleksi 4B nah tadi yang sudah bagus apa di kegiatannya KPM-nya berarti 4B juga apa yang sudah baik dari pembelajaran apa yang perlu ditingkatkan itu ya perlu ditingkatkan berarti ini Bapak-Ibu sambil observasi diri sendiri kemudian rencana tindak lanjut bisa atau ide baru dia baru apa itu bisa yang ingin diterapkan untuk pembelajaran berikutnya caranya tinggal kita meremak nanti Bapak-Ibu ya lampirannya ini peserta didik nanti yang LKPD-nya berarti terkait isu lingkungan ya Bapak-Ibu kemudian bacaan gurunya ini Bapak-Ibu kalau tadi kita ngobrol diferensiasi ini diferensiasi kontennya di sini kita ke sumber belajarnya nanti sumber belajarnya itu ada yang video video kemudian tulis ya bisa infografis atau poster infografis atau poster dicari Bapak-Ibu saya kasih contoh ya misalnya kalau kita misalnya videonya dari mana itu yang enggak punyanya sendiri ini misalnya dari channel IPA misalnya dari videonya sumbernya ruang guru ya ya ambil aja video atas perkenannya ruang guru kalau tulis misalnya blog bersumber jari itu ya blog bersumber jari apa itu jangan lupa ini dari guru kalau infografis sumbernya misalnya dari media misalnya tempo ya misalnya tempo.com gitu kayak gitu Bapak-Ibu ya jadi jangan lupa sebutkan dari mana Bapak-Ibu mengambil sumber bacaan itu ya Bapak-Ibu ya tadi kita maju ke sini Bapak-Ibu ya ke presentasi presentasinya tadi kan bentuknya macam-macam Bapak-Ibu ya presentasinya itu nanti ada penilaian kontennya Bapak-Ibu di presentasi itu bentuk kontennya kan tadi macam-macam tadi mintanya ada yang ditulis ada yang bentuk video misalnya infografis maka kita harus menyiapkan juga rubriknya yang di presentasi itu Bapak-Ibu ini selain rubrik presentasi rubrik produknya berarti rubrik produknya untuk paparan karena presentasinya kan cuma menyampaikan saja yang berarti semuanya berperan misalnya ada yang bagian penyaji ada yang moderator ada yang notulis itu ya berarti itu kalau produk paparannya bentuknya berarti itu kita masuk ke diferensiasi produk itu kalau misalnya dimasukkan semua Bapak-Ibu tapi gak wajib semua diferensiasi itu masuk Bapak-Ibu jangan semua dimasuk masukkan jadi itu bikin ruwet Bapak-Ibu sendiri jadi pilih salah satu misalnya kita fokusnya ke diferensiasi apa itu konten sama proses sudah cukup bisa ke konten sama produk boleh bisa ke lingkungan belajar sama produk boleh jadi gak harus empat-empatnya muncul kalau ya kalau materinya memang bisa empat muncul itu bisa kalau gak bisa ngotot ya akhirnya modulnya gak jadi-jadi Bapak-Ibu itu ya Bapak-Ibu untuk glossaryum itu isi misalnya kalimat-kalimat yang tidak diketahui misalnya greenhouse efek rumah kaca misalnya kalau isu lingkungan kemudian global warming misalnya ini dicari sendiri Bapak-Ibu daftar pustakanya juga ngikuti Bapak-Ibu ya ditulis di sini itu saja caranya membuat modul ini sudah jadi ini Bapak-Ibu tinggal mempermanis dan ini juga semuanya dikerjakan dengan tangan sendiri jadi gak kopas Bapak-Ibu silahkan Bapak-Ibu kalau mau bertanya sekarang baik terima kasih Bu Duit atas penjelasannya baik Bapak-Ibu silahkan yang mau bertanya ini ada Bunda Hasmiah silahkan Bunda Bunda Hasmiah halo Bunda Hasmiah Bunda Hasmiah masih terkendala audio kali ya adakah yang mau bertanya langsung yuk Bapak-Ibu yuk nanya langsung jangan kayak di kelas kalau kita nanya ngerti anak-anak diam tapi bingung sebenarnya ayo Bapak-Ibu oh ini ada Bunda Yudestra dulu silahkan Bunda oke terima kasih Teng Umi iya sama-sama Bunda Assalamualaikum Mbak Budwi Waalaikumsalam terima kasih penjelasan yang sudah Budwi berikan ini sangat membantu sekali dalam proses pembelajaran kita ke depannya kebetulan kita di SMK Negeri 1 Sungai Rumbaik baru kelas 12 baru sekarang gitu kan jadi tadi baru sore lihat buku yang Budwi bagikan kemudian saya coba-coba lihat untuk satu apa satu modul ajar gitu kan satu TP ya satu TP jadi satu TP itu kita coba untuk empat kali pertemuan kebetulan kita pegang bahasa Inggris gitu jadi untuk pertemuan pertamanya boleh kita misalnya pertemuan pertama kita pakai yang untuk listeningnya dulu pertemuan kedua yang readingnya pertemuan ketiga writing pertemuan keempat baru speaking boleh kayak gitu Bu Dwi boleh Bu boleh ya berarti saya coba kayak gitu bikinnya kemudian untuk apa tadi seperti kita menggunakan berdiferensiasinya gitu berarti kan berdiferensiasinya boleh misalnya diproses sama produk misalnya kan kita ada beberapa gitu kan jadi kita pakai yang diprosesnya satu diproduknya satu boleh ya Bu Dwi boleh gak semuanya harus empat-empatnya muncul itu bikin puyeng nanti kalau semuanya muncul oke misalnya contohnya di proses gitu kan di proses kita misalnya untuk siswa yang kelompok ini kita kebetulan kan misalnya kita bagi kelompok gitu seperti yang sudah Bu Dwi contohkan tadi kemudian untuk masing-masing siswa itu kan kita ada yang ini kita kasih penjelasannya misalnya dengan gambar yang ini dengan audio ini dengan tag kan kayak gitu ya Bu Dwi kemudian untuk hasil untuk produk untuk masing-masing peserta di kelas mungkin mereka cuma bisa hasilkan video saja atau mereka bisa hasilkan tag saja atau mereka cuma bisa tampilkan berupa Slack PowerPoint boleh seperti itu Bu Dwi ya itu berikan kebebasan mereka pilih yang mana oke terima kasih banyak sekali Bu Dwi ya terima kasih Tetes Assalamualaikum baik sama-sama Waalaikumsalam sekarang Bunda Riani halo Bunda Riani ya halo ya silahkan pertanyaannya ya saya hidupkan kamera dulu ya silahkan ya selamat malam Bu Dewi ya selamat malam ya selamat malam Bu Riani ya terima kasih Bu Dewi pemaparan tentang modul ajar malam ini sangat jelas sekali saya baru paham hari ini Alhamdulillah akhirnya ini saya mau tanya aja pertama tadi kan pakai pendekatannya PBL ya Bu ya tapi disitu nggak dicantumkan saya pakai pendekatan PBL itu nggak dicantumkan tadi kalau PBL itu bukan pendekatan namanya model itu nggak dicantumkan jadi nggak pembelajaran berbasis masalah problem base learning itu bahasa Indonesia pembelajaran berbasis masalah oh ya sudah tadi dari pertama tadi terus yang kedua diferensiasinya itu juga misalnya yang tadi video itu masuk diferensiasi proses itu nggak perlu ditulis gitu ini masuk diferensiasi proses itu nggak perlu boleh dikasih tanda tapi kalau diperangkat aja nggak nggak usah bawa itu nanti ngerti sendiri harusnya sih ngerti sendiri itu kan kalau proses itu mulai klasikal kemudian berkelompok kemudian dipecah lagi atau kembali ke klasikal itu termasuk diferensiasi proses kemudian juga waktu membagi kelompoknya itu kan ada bisa dipilihkan dari guru kalau misalnya dipilihkan itu kemudian misalnya bisa dipilihkan anaknya bebas memilih itu boleh itu termasuk diferensiasi dan kita itu tadi itu apa ingat fasilitator pembelajaran jadi yang membuat anak-anak itu bisa bekerja optimal oke ya terima kasih bu yang ketiga nanti saya kalau minta ini yang dibuat Bu Dwi tadi untuk dikirimkan di grup bisa oh yang tadi itu nanti 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 sebagai acuan tapi itu masih belum rapi ya Bapak Ibu nanti kan harus ada peserta didik ini dirincikan lagi itu kan secara gambaran kasar ya Bapak Ibu cuma saya nulis sendiri lebih amannya kita nulis sendiri Bapak Ibu itu minta untuk dikirimkan kan untuk acuan kami nanti dikembangkan sendiri boleh nanti sudah tinggal lagi terima kasih baik sama-sama sekarang sebelum ke chat ada Bunda Ami silahkan Bunda 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 Basmiya tadi iya baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih untuk pemaparannya Bu Dwi wah gamblang banget ya kita semakin mantep bikin modul ajarnya ibu mau bertanya tentang diferensiasi produk apabila dari anak menghendaki video kita sebagai guru bagaimana cara membuat rubriknya ibu rubrik penilaiannya iya itu biasanya untuk menilai produknya anak yang berupa video harus ada kriterianya yang seperti apa itu minta kita diberi penjelasan lagi iya Bapak ibu yang untuk kalau kita memakai diferensiasi produk ya misalnya kita tidak usah banyak-banyak produknya anak-anak bisa pakai misalnya infografis video atau bentuk essay misalnya seperti itu kan berarti kita nyiapkan tiga rubrik ya Bapak ibu walaupun kita bebas tapi kita itu kan karena kita terbatas sumber daya untuk menilai itu ya jadi kita siapkan itu rubriknya kalau misalnya kita yang ambil yang patent Bapak ibu misalnya yang sudah tervalidasi kita cari yang dari penelitiannya anak-anak S2 bapak ibu ya misalnya ada ibu referensinya ada ya cari di internet nanti ada banyak sekali kok rubriknya rubrik penilaian video misalnya hasil murid ya misalnya kalau kita misalnya tetapkan sendiri misalnya durasinya saya mintanya maksimal tiga menit misalnya berarti yang lebih dari tiga menit nilainya akan berkurang satu misalnya kemudian dari segi kelengkapan kelengkapannya itu apa misalnya ibu standarkan harus ada nama kelompok judulnya itu bisa itu berarti lengkap itu dapat skor misalnya satu itu ya bapak ibu ya kemudian isinya isinya itu mudah dipahami atau enggak itu skornya berapa itu bisa ditetapkan kemudian bahasanya yang diucapkan itu memakai bahasa daerah apa memakai bahasa Indonesia itu bisa rubrik kayak gitu kemudian apa ya tampilannya menarik itu visualisasinya bagus itu dikasih skor berapa apakah memenuhi iya tidak terus tersekerja ibu iya dan tidak sudah ada atau belum itu rubriknya terus tersekerja ibu seperti itu baik terima kasih ibu Dwi terima kasih bunda sekarang ke bunda hasmiah dulu baru ke chat nanti baru kebendarin terima kasih bunda selamat walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bunda terus terang saya tuh selama ini belum tahu bikin modul selama ini kan masih pakai RPP jadi saya ingin tanyakan di sini karena kemari malam juga saya tidak bisa masuk baru masuk ini baru terlambat lagi yang saya ingin tanyakan di sini ibu unsur utama dalam modul itu apa-apa misalnya yang pertama tujuan kekak bagaimana bagaimana unsur utamanya yang tidak boleh tidak harus ada di dalam penyusunan pembuatan modul itu saya bukakan yang kemarin barang saya terlambat saya tidak masuk kemari malam bunda saya bukakan yang kemarin ya bapak ibu ini bapak ibu ya komponennya modul ajar itu ada tiga ini yang pertama informasi umum isinya ini penulis kompetensi awal profil sarkas target sama model ya bapak ibu bedanya nanti ada metode modal strategis sama pendekatan itu silahkan dipelajari kembali kalau model itu sudah patent misalnya lima tahapan jadi lima langkah itu patent tidak bisa dibolak balik jadi urutannya itu saja karena itu sudah dipatentkan oleh yang membuat modelnya namanya kalau model kalau pendekatan berarti misalnya pendekatan saintifik misalnya pakai yang lima M lima M atau enam M mulai mencari informasi menanya menalar menganalisis sampai dengan mengkomunikasikan sama membuat laporan kalau pendekatan kalau strategi silahkan dipelajari lagi kalau metode itu misalnya diskusi tanya jawab itu ya bapak ibu ini ya kalau model-model yang disarankan untuk berpusat pada murid ada empat bapak ibu ya discovery inquiry kemudian PBM sama PJBL pembelajaran berbasis masalah sama pembelajaran berbasis proyek kemudian komponen intinya bapak ibu ini nah ini tujuan tujuan pelajaran harus ada tadi ngambil dari buku pegangan guru atau kita breakdown langsung dari CP bapak ibu ya kemudian ada assessmentnya pertanyaan pemahaman bermakna mantik kegiatan pembelajaran itu yang isinya sintaknya model pembelajaran nah ini ya kemudian refleksinya tadi saya pakai yang 4P bapak ibu silakan belajar nanti refleksi apa penerapan pembelajaran perasaan kalian hari ini kemudian lampiran-lampirannya ini LKPD bahan ajar bahan bacaannya sama glosarium sama bahan pustaka itu ibu hasmi bunda langkah langkahnya harus ada berapa langkah yang tidak artinya bisa 3 atau 4 atau bagaimana batasan minimalnya langkah 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 kalau langkahnya model pembelajaran itu kan apaten kalau misalnya berkait misalnya tadi saya misalnya orientasi masalah itu ya berikan pertanyaan yang memancing peserta untuk berarti masuklah ke pertama terus habis itu mengorganisasi belajar itu berarti membagi kelompok langkah-langkahnya yang harus dilakukan untuk membagi kelompok itu ya bisa 2 bisa 3 itu kan berarti sesuai dengan materi yang ini kalau materinya misalnya praktek berarti sesuai dengan itu begitu benar begitu iya seperti itu jadi menyesuaikan kita itu gak gak pakem ya jadi sesuaikan kebutuhan saya saya kira harus dikasih batas harus tambah sekian langkah jadi yang penting runut misalnya anak itu gak bingung saya mau masuk kesini apa yang harus saya lakukan itu harus ada itu yang penting buat asmi ya terima kasih ibu terima kasih banyak sekarang kechat dulu ya bab ibu ya kita baca nih ibu dulu ya sebentar dari mana tadi oh ini dari ibu haswani assalamualaikum izin bertanya ibu satu kompetensi awal diambil dari mana dua jawaban untuk asesmen awal apakah harus sesuai dengan format rubik bagaimana jika peserta menjawab dengan jawaban yang tidak terdapat di rubik tapi semakin gitu bu duit nah ini kompetensi awal itu bisa ada bisa tidak ya bapak ibu kalau materinya benar-benar baru berarti kompetensi awalnya ya gak ada karena materinya baru ya tapi kalau misalnya saya tadi itu terkait kelas sembilan di kelas tujuhnya itu pernah ada singgungan materi yang menyinggung lanjutannya di kelas sembilan maka saya harus memberikan kompetensi awalnya kalau misalnya tentang lingkungan dulu mereka belajar tentang apa itu lingkungan kemudian komponennya kemudian pengaruh manusia terhadap lingkungan itu ada jadi kompetensi awalnya harus dimasukkan itu dari itu ya bapak ibu bapak ibu kalau menganalisis materi pastikan kalau melihat misalnya dari kelas tujuh sampai kelas sembilan oh ini kaitannya ada deh di kelas lapan ini kemarin materinya kok nyambung dengan untuk ya kelas sembilan oh berarti saya tanya deh nanti di kelas sembilan anak-anak masih nyambung gak dengan materi yang di kelas lapan gitu bapak ibu ya kayak gitu misalnya kalau misalnya bu umi apotansi itu misalnya kan ada satu apa misalnya materi yang sebelumnya harus ada prasaratnya itu bapak ibu seperti itu kalau aku kan bu aku ngajarnya akutansi komputer ya prasarat dasarnya mereka sudah harus bisa akutansi dasar jasa dulu sebenarnya ya seperti itu harus disampaikan di kompetensi awalnya nah itu yang dimaksud dengan itu dan tiap materi pasti punya spesifikasi sendiri kompetensi awalnya makanya bapak ibu harus tau lah mulai kalau se fase itu harus tau bapak ibu ya tugasnya bapak ibu kalau fase itu harus tau misalnya fase fase apa ya fase B itu ya kelas berapa 1 sampai kelas 3 berarti rintiannya pelajaran pas 1 sampai kelas 3 bapak ibu harus tau nah itu jadi kompetensi awal mungkin masuk ada di kelas 2 ditanyakan lagi di kelas 3 bapak ibu tau itu jadi seperti itu harus per fase kita tau semua ya jadi supaya paling gitu ya kalau saya di SMP kan fase D jadi saya harus tau pelajarannya kelas 7 sampai kelas 9 maka dari itu bapak ibu perlu diskusi dengan guru yang kelas 7 kelas 8 itu di kombel ya komunitas belajar itu kalau sekarang baik itu tadi pertanyaan pertama ya pertanyaan kedua kemudian ya untuk assessment awal nah bapak ibu kalau assessment awal itu itu kan kita harus tau relevan atau enggak jawabannya bapak ibu ya kan anak itu kadang pikirannya nyeleneh ya nyeleneh ya tapi kalau itu kita anggap logis bisa masuk di kategori itu masuk di misalnya di 5 jenis jawaban itu ya berarti oh anak ini pikirannya sudah kreatif bapak ibu punya jawaban lain bener tapi agak nyeleneh tapi betul gitu loh enggak apa-apa jangan dihalangi anak itu kita itu kalau bikin kunci jawaban jangan patent kunci jawaban itu dipakai tapi kita juga berpikir kenapa anak ini menjawab ini mungkin ya makanya fungsinya di diferensiasi kan di sana ya budu ya maksudnya kita pengennya kesana tapi anak menjawab sebenarnya pengen kesana cuma dengan bahasa mereka gitu kan ya tidak apa-apa kan ya iya jadi biarkan mereka itu apa ya mengeksplorasi dengan bahasa mereka sendiri jadi nanti yang dimensinya kreatifnya itu berpikir menyebarnya itu bisa tumbuh dengan subur bapak ibu iya baik sudah ya terjawab ya pertanyaannya ya sekarang ke pertanyaannya Pak Junaidi gitu ya Bu Dwi maaf bisa diperjelas lebih dalam terkait dengan refleksi 4T refleksi 4T jadi bapak ibu kalau penasaran dengan model-model refleksi ini saya kasih contoh ya bapak ibu ya tahan yang yang resen tahan kita di chat dulu sambil tunggu budui jadi model refleksi itu kalau di guru guru penggerak itu ada 4T yang perasaan pembelajaran peristiwa kemudian penerapan ke depan kemudian ada 6 topi berpikir bapak ibu kemudian kalau di CPP ada lagi bapak ibu sebentar saya carikan ini silahkan nanti mempelajari sendiri model-model refleksinya ini sebentar model refleksi ini model refleksi ada yang model topi berpikir model refleksi 4P isinya kalau kita lihat model 4P itu apa saja nah ini peristiwa perasaan pembelajaran dan perubahan ini ini jika bapak ibu kemurid tadi peristiwanya apa berarti fakta-faktanya itu terkait hasil belajar yang mereka peroleh berarti misalnya kalau misalnya terkait isu lingkungan berarti krisis akhir krisis itu karena apa misalnya misalnya karena pencemaran air misalnya kemudian orang-orang tidak hemat air itu berarti fakta-fakta perasaannya selama belajar itu tadi gimana saya bosan belajar sama budwi boleh ditulis kayak gitu kemudian pembelajaran berarti apa hal-hal yang mereka pelajari kemudian perubahan itu bisa terkait apa yang mereka maknai setelah belajar tadi misalnya saya biasanya kalau ada keran air ngalir saya biarkan setelah saya belajar ini saya harus hemat air kalau saya lihat keran air yang menyala tumpah-tumpah saya akan matikan keran airnya seperti itu bapak ibu refleksinya untuk murid kalau yang untuk guru ya tadi misalnya apa yang sudah baik dari pembelajarannya kemudian apa yang perlu ditingkatkan situasi kelasnya bagaimana itu misalnya muridnya ada yang ganggu ada yang masih masif itu itu ditulis di situ itu ya bapak ibu refleksi silahkan ini dipelajari model-model refleksi ini ada permintaan nanti di-share ya tadi yang empat kayak itu ya pokoknya semua di-share oke sabar-sabar yang resen budwi minta MA yang lengkap buat dipakai sebagai contoh baik ini nanti ya yang tadi saya buat kasarkan bapak ibu saya akan perbaiki senen saya jadikan itu bapak ibu nah jadinya senen ya bapak ibu jangan lagi-lagi kemana-mana tunggu aja nanti di-share sama budwi ya baik kita ke resen dulu ya nanti bu rosdiana kita baca lagi sekarang ke burina dulu burina halo halo selamat malam malam bu silahkan selamat malam ibu moderator saya boleh sedikit bertanya ibu boleh bu yang disampaikan itu ada satu pdbk yang low learner ya nah itu tapi di modul ajarnya itu tidak ditampilkan yang memfasilitasi si slow learner betul apakah perlu kita tampilkan treatment khusus untuk dia di modul ajarnya pun misalnya dia memerlukan rubrik tersendiri apakah kita perlu bikin juga untuk anak itu kebetulan saya juga berkecimpung di inklusif dan abeka ini keren baik bu ini bu siapa ya bu rina ya bu rina terima kasih bu rina sekarang itu kalau di guru penggerak ini ya bapak ibu ya di guru penggerak itu mintanya nanti kalau misalnya loka 7 itu harus ada misalnya sekolah yang ada pdbknya itu menampilkan hasil produk yang melayani kebutuhan murid khusus itu bapak ibu ya ini ini seperti itu mintanya itu jangan hanya reguler tapi yang pdbk juga di apa itu dikanti tempat ya bapak ibu ya jadi bapak ibu kalau kita membuat apa itu kayak rancangan modul ajar satu orang yang pdbk tentu saja itu gak bisa di inputkan disitu tapi kita buat rancangan sendiri rancangannya tpnya itu misalnya ya tadi itu kan kita tetapkan tujuan pembelajaran yang lebih rendah di bawahnya yang normal itu bapak ibu misalnya tadi bisa menganalisis isu lingkungan penyebab misalnya ketersediaan air yang rendah kemudian penyakit yang menyebar itu kalau yang normal itu bisa menyebutkan 6 sampai 8 misalnya untuk yang pdbk itu bisa 2 sampai 3 jadi diturunkan levelnya jadi anak kalau misalnya sudah sampai di level 3 itu berarti sudah memenuhi apa itu kktp-nya dia buatkan kktp sendiri bapak ibu kalau yang pdbk itu kalau ingin dirincikan lagi tapi itu bisa masuk anaknya kan masih bisa masuk di dalam kegiatan pembelajaran namun ketika kita itu menilai rubrik penilaiannya itu yang agak beda dengan yang reguler itu bu Rina baik ibu artinya kita membuat modul ajar tersendiri anggap saja kayak PPI ya bu ya program pembelajaran enggak kalau itu kan kalau misalnya ya karena dia bisa masuk di reguler ya masukkan dia di reguler tetapi kita standarnya kktp-nya yang diturunkan saja itu kktp-nya oke berarti dicantumkannya di MA itu juga ya bu ya di situ untuk yang kktp-nya untuk yang pdbk-nya itu oh siap oke terima kasih bu baik sama-sama bunda kita lanjut dulu ya yang cek tahan dulu ke bunda samsia silahkan bunda ya terima kasih ibu Umi sama-sama ya assalamualaikum walaikumsalam ibu ya izin bertanya ibu ya terkait dengan pembuatan modul ajar tadi saya terlambat mendengarkan saya terlambat masuk tadi mohon maaf nah disitu kalau tidak salah tentunya kita mulai dari analisis CP ya kan kita mulai dari analisis CP setelah CP itu dianalisis kemudian berarti kita ke tujuan pembelajaran seperti itu bu ya ya betul terus kalau misalnya itu tujuan pembelajaran itu kan kayaknya secara umum ya bu misalnya gini kita satu tujuan pembelajaran itu misalnya kita buatnya 4 kali 40 menit atau 4 kali 35 menit berarti nanti di modul ajarnya itu kan berarti ada dua kali pertemuan seperti itu bu ya ya betul untuk satu untuk satu TP terus nanti iya terus nanti TP yang kita masukkan di tujuan pembelajaran harian itu apakah yang satu itu saja atau kita breakdown lagi atau bagaimana itu di breakdown lagi gak usah cuma itu aja kan berarti satu itu aja bu itu kayak tadi itu misalnya tadi itu ya misalnya mengidentifikasi penyebaran dan cara penanggulangannya cukup dua itu kalau misalnya mau dirincikan lagi berarti mulai dari menyebutkan itu ya bu ya jelaskan itu gak usah tapi ruwet bu oke baik itu yang pertama ibu terus yang kedua terkait dengan diferensiasi karena ada proses konten terus produk terus ada lagi yang baru kalau tidak salah yang lingkungan belajar ibu lingkungan belajar nah kalau terkait dengan ini misalnya kan ada juga itu yang apalagi kita harus mengenal gaya belajar peserta didik kita ada misalnya kinesthetik kemudian apalagi yang audio gitu visual yang itu bu ya nah itu itu masuknya dimana nanti itu bu ketika di dalam proses pembelajaran apakah mereka ini dikelompokkan misalnya dia ini kinesthetik dia ini audio ini dia ini ini apakah dia harus dalam kelompoknya masing-masing atau dikelompok itu nanti disitu harus adanya yang kinesthetik ada yang visual misalnya seperti itu itu yang kedua kemudian yang ketiga tadi terkait dengan KKTP KKTP ini penempatannya nanti dimana apakah di assessment atau dia punya lampiran tersendiri di assessment aja bu oh di assessment yang untuk yang gaya belajar itu mitos atau fakta kan kadang kalau di kita saya kan di SMA bu biasa di awal itu di awal itu kan ada apa lagi namanya kita menggunakan assessment diagnostik itu yang non-kognitif itu non-kognitif itu nah dari cara mereka menjawab itu kan oh ini anak ini kita gorekan kinesthetik misalnya anak ini kita gorekan itu maksudnya dimana gak usah bingung sebetulnya saya pun saya pun ya Bapak Ibu ya ini saya kebanyakan hampir 60% itu visual kemudian ada sekitar 30% nya itu auditory sama 10% saya gak suka pelajarannya banyak gerak ya Bapak Ibu ya jadi itu satu orang Bapak Ibu jadi kecerdasan apa kecerdasan sama gaya belajar itu sifatnya bukan tunggal maka jangan apa itu anak-anak itu jangan dibedakan berdasarkan gaya belajarnya sudah campur aja gitu loh gak apa-apa nanti dia itu akan ada perannya sendiri-sendiri di dalam kelompoknya biarkan dia berperan itu nanti ketika misalnya yang suka presentasi berarti mungkin orang yang suka kinesthetik nanti saya yang bagian ini ya ya sudah kalau yang bagian visual saya yang garap apa itu presentasinya saya bisa desain ini ya boleh itu seperti itu jadi anak-anak itu gak dibedakan berdasarkan gaya belajarnya gak visual tok ya Bapak Ibu anaknya cenderung diem loh saya itu cenderung diem jadi nanti kalau misalnya suruh presentasi malah gak ada yang maju semua nanti gitu Bapak Ibu ya jadi tidak usah mengklasifikasikan gaya belajar itu anak-anak tapi bebaskan anak-anak itu berkelompok tadi itu ada heterogen gitu sesuai dengan misalnya kemampuan hasil asesmennya itu ada kita ada harus dikelompoknya harus ada yang mahir satu ada yang cakep habis itu ada yang ini supaya yang mahir itu bisa jadi tutur sujawatnya yang masih belum itu bisa anak-anak disuruh milih sendiri ya sudah milih sendiri yang penting lima orang itu anak-anak itu malah enjoy Bapak Ibu kalau milih sendiri ya jadi jangan dalam satu kelompok itu misalnya dia kinestetis semua gak boleh seperti itu oke ibu terima kasih baik terima kasih ya iya sekarang kita ke chat lagi di kepingaburus dan abudui saya bacakan ya assalamualaikum izin bertanya ibu terkait CP apakah semua materi yang ada di CP itu harus selesai diajarkan semua atau kita bisa milih sesuai kebutuhan murid CP ya Bapak Ibu CP itu kan kayak tadi punya budui kan banyak CP-nya ya itu CP satu fase Bapak Ibu itu harus semua harus semua iya namanya sefase kalau misalnya SMP ya CP itu dilalui dari kelas 7 sampai kelas 9 oh gak boleh milih-milih iya gak ada yang milih nanti dari pemerintah itu kan standar minimalnya Bapak Ibu jadi gak boleh milih ya gak boleh milih yang ini gak boleh ya cuma disitu disitu kan ada CP-nya level pemahaman sama keterampilan kalau misalnya di sekolahnya Bapak Ibu saraprasnya untuk misalnya melakukan praktek itu kurang maka cukup sampai ada CP-nya yang level pemahaman itu yang lebih di intensifkan kemudian yang caranya yang mengatasi yang keterampilan mungkin pakai demonstrasi atau pakai virtual reality dan lain sebagainya bisa seperti itu yang penting Bapak Ibu ketika merancang pembelajaran jangan lupakan sarana dan prasarana pendukung yang ada di sekolah jangan ngotot Bapak Ibu ya kalau misalnya sarannya internetnya gak ada ya jangan pakai internet itu Bapak Ibu baik-baik intinya semua CP harus tuntas tapi mungkin levelnya ya Budui kalau misalnya hanya bisa pemahaman ya pemahaman seperti itu kalau di mata pelajaran lain ya pasti spesial sendiri-sendiri Bapak Ibu gak tahu isinya CP-nya mapelnya Bapak Ibu karena Budui juga kalau lihat CP-nya saya pusing kayaknya baik sekarang dari Ibu Mutfi Assalamualaikum Budui kompetensi awal apakah sama dengan CP bukan bukan kemudian rasaran kemudian target yang dituju sejumlah peserta didik yang diikuti apakah ada target lain terhadap peserta didik targetnya itu kalau Bapak Ibu kalau yang sekolah umum itu kan pasti ada reguler ya tapi kan ada misalnya PDPK ada CIBI CIBI itu cerdas istimewa berbakat itu kalau anaknya CIBI itu bisa autis atau bisa benar-benar jenius jadi harus ada penanganan khusus tadi kan Bapak Ibu kalau misalnya punya murid baru kalau misalnya ada asmen diagnostik atau hasil wawancara dengan misalnya hasilnya wawancara dengan orang tua anak saya punya apa ini sangat jenius sekali masuk sekolah reguler bagaimana cara menanganinya pasti akhirnya di modul ajar harus ada perlakuan khusus untuk yang anak yang jenius tadi biar tidak ganggu yang anak reguler tapi tetap bisa masuk di kelas reguler itu baik siap ini ada pertanyaan lagi dari Bunda Puku Assalamualaikum Budwi untuk sekolah saya PDOK yang saat mendaftar melalui jalur sebentar jalur KIP dan saat bagaimana bacanya sebentar Bapak Ibu chat PDBK itu PDBK sebentar Bu ini kemana chat menghilang sebentar sebentar oh sudah ini kebanyakan melalui KIP dan saat ini saat ini apa ya tidak kebaca modul ajarnya saya sesuaikan dengan materi matematika atau tentu dikaskan dulu dengan kemampuan membacanya ini berarti harus di asesmen dulu ada asesmen apa itu identifikasi awal ABK untuk membacanya itu kesulitannya dimana nanti jadi berarti sebelum bikin modul atau bikin modul dulu baru bikin asesmen asesmen awalnya muridnya dulu yang untuk yang itu harus punya dasar dulu sebelum merancang pembelajaran untuk yang itu aja tapi nanti itu kan tapi gak mengganggu yang lainnya kan yang reguler kita siapkan tapi yang itu kita selipkan sendiri nanti apa itu model apa itu kayaknya rancangan pembelajaran diri atau standarnya yang berbeda dengan umum itu tapi ya harus tadi itu ada lembar identifikasi asesmen awal untuk membaca itu itu SMP atau apa itu tahu saya bupuk-puk SMA ya bupuk-puk mana bupuk-puk 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 halo mending bupuk-puk nyalain mic-nya bu biar jelas bu mana ya bupuk-puk ya bupuk-puk SMA 95 artan ya pukulnya SMA itu berarti harus ada pendekatan lain kenapa dia sampai bacanya rendah itu apakah perlu dibuatkan soal yang bentuk lisan ya kayak gitu tunggu-tunggu coba tanya ke bupuk-punya ya bupuk-puk halo oh Miki lagi trouble saya salah membaca ya karena disitu kan terkait dengan apakah asesmen non-kognitif itu bagian dari asesmen awal apa yang mesti dilaksanakan ya yang untuk bupuk-buk ya Bapak Ibu sekarang kan ada ini ya komunitas inklusif kebetulan kemarin saya itu ikut yang lembar identifikasi asesmen awal untuk PDBK nanti saya selipkan materinya ya jadi ada beberapa instrumen yang untuk menilai anak itu taraf membacanya berapa misalnya taraf menghitungnya berapa ada disitu jadi Bapak Ibu ikuti komunitas pendidikan inklusif saya ikut jadi saya guru biasa tapi saya mulai belajar inklusif itu ya Bapak Ibu sama-sama belajar kita caranya nanti ada instrumennya misalnya di checklist iya iya atau tidak misalnya seperti itu kalau misalnya banyak ianya berarti ada kecenderungan ini kecenderungan ini tapi itu hanya dia apa ya bukan kita menjudge ya Bapak Ibu cuma kita mengetahui sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya itu terhadap PDBK tenang-tenang Bapak Ibu Budwi pasti nanti akan share instrumennya instrumennya ada kemarin saya ikut Budwi semua nanti dibagikan ya pokoknya tenang-tenang Bapak Ibu ya nanti dibagikan kemudian yang asismen non-kognitif sama asismen awal kalau yang non-kognitif itu terkait misalnya latar belakang orang tua kemudian hobi kesukaan gaya belajar tadi ya itu yang non-kognitif Bapak Ibu yang pokoknya yang mengenai pribadinya dia kesukaannya apa misalnya saya gaya belajarnya itu kalau sambil tiduran sambil dengerin musik itu pelajaran cepat masuk itu itu asismen non-kognitif Bapak Ibu kalau yang asismen awal itu di awal materi di awal materi atau di awal Bapak Ibu asismen awal tujuannya untuk mengetahui seberapa besar apa ya pemahaman awal ada misalnya materi yang cakupannya itu nyangkut di pembelajaran kelas sebelumnya maka kita ingin tahu apakah dia masih ingat dengan materi itu standarnya soal misalnya kalau Bapak Ibu bikin soal ujian untuk kelas 6 kan harus ada irisannya kelas 4 harus ada irisannya kelas 5 harus ada yang kelas 6 itu juga masuk di asismen awal misalnya di materi itu ada nyangkutnya di kelas 7 dikasih soal 1 yang nyangkut kelas 7 di materi kelas 8 misalnya ada nyangkut 1 berarti dikasih soal kelas 8 nanti asismen awalnya itu akan memetakan murid sampai di mana dia pemahamannya dia masuk yang mencakap mahir atau masih berkembang itu Bapak Ibu sehingga kita menanganinya mudah untuk ngelompokkan tadi ngelompokkan oh yang ini jadi tutornya harus ada yang ini misalnya kalau dikelompokkan itu hasil asismen awalnya itu bedanya asismen awal sama asismen non-kognitif siap di chat udah gak ada lagi ini kalau Bu yang tadi materinya mengelola data statistik terkait modul ajarnya TP-nya saya sesuaikan dengan materi matematika atau lebih dulu tuntaskan kemampuan membaca oh yang tadi itu ya itu Bu materinya mulai mengelola data statistik apakah modulnya TP-nya menyesuaikan dengan materi matematik atau gimana iya kemarin kita masih sampai ke instrumennya untuk membacanya Bapak Ibu ya belum ada rencana tindak lanjutnya kalau ada webinarnya itu kita boleh ikut kayak gitu jadi kita tahu langkah selanjutnya setelah apa itu mendapatkan identifikasi hasilnya muridnya itu di kemampuan bacanya itu yang rendah apa yang harus dilakukan Bapak Ibu bisa konsultasi dengan guru pembimbing khusus harus ya Bapak Ibu ya saya kan guru reguler tapi caranya kalau ingin belajar lagi ya ikuti komunitas yang inklusif itu nyambung Bapak Ibu kemarin tentang pendidikan inklusif webinar kedua tentang lembar instrumen identifikasi ABK sama yang mulai tunar rungu tunar netra kemudian yang ADHD yang slow learner kemudian yang gak bisa baca itu ya itu ada kemudian besoknya kita nyambung di webinar ketiga itu terkait cara perancang pembelajarannya jadi nyambung gitu yang ini nanti saya coba minta ke teman saya misalnya ada yang guru GBK Bapak Ibu ya nah nanti dibagikan Bapak Ibu ya tenang-tenang saja baik ada lagi yang masih mau bertanya resen boleh di chat boleh tapi enakan resen sih jadi interaktif ada Bapak Ibu yang mau bertanya kalau enggak kita akhirin nih kalau enggak ada yang bertanya oh ada satu Bunda Masifah silahkan silahkan Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya ini mungkin di awal saya tidak bisa tidak gabung terlambat masuk yang saya memberik dari JP ke TP ini agak-agak keseluruhan iya breakdown itu ya ini saya bisa nyentuhkan yang IPA ya Bapak Ibu ya soalnya saya guru IPA tapi tapi Bapak Ibu pasti nanti bisa yang penting kan langkah-langkahnya ya Bu ya nanti disesuaikan dengan makhluk kita ya Bapak Ibu ya nah caranya tadi sudah diajarin nanti rekamannya dibuka-buka lagi ya Bapak Ibu ini Bapak Ibu ya ini fase capaian IPA fase D untuk SMP kelas 7 sama kelas 8 nanti ini ini kan campur adu ya Bapak Ibu Bapak Ibu ingat kalau pembelajaran itu mulai dari konkret sampai ke abstrak ya karena tahapan belajarnya murid itu sesuai perkembangan level kognitifnya waktu di SD kan mintanya yang konkret-kongkrit dulu kalau yang semakin menuju ke SMA kelas 1 sudah bisa diajak abstrak ya jadi ini nanti walaupun fasenya ini itu ada pembagian kontennya sendiri di dalam pembelajarannya masing-masing apa itu bidang studi Bapak Ibu ya tapi kalau misalnya breakdown CP ini contohnya ini ya Bapak Ibu ya ini pada akhir fase D itu berarti ini mulai dari kelas 7 sampai kelas 9 ya kelas 7 sampai kelas 9 nah ini peserta didik mampu mampu melakukan klasifikasi makhluk hidup kemudian sampai ini ya kemudian dari sini Bapak Ibu materinya yang konkret itu yang mana dulu misalnya kan ini ya klasifikasi makhluk hidup itu kan mudah terlihat ya Bapak Ibu benda hidup sama benda mati itu berarti taruh di kelas 1 itu pengorganisasian belajarnya kayak gitu ya jadi sampai misalnya karakteristik itu kan macam-macam ada atom ada senyawa ada unsur ada campuran itu kira-kira pantas apa enggak ditaruh di kelas 1 kan enggak mungkin ya mungkin di kelas 2 sama kelas 3 atau cuplikan ada separuh di kelas 2 cuplikannya lagi di kelas 3 yang agak abstrak itu Bapak Ibu ya jadi itu kemudian ini kan di sini ada kata kerja operasional Bapak Ibu ya KKO melakukan ini levelnya penerapan ya ini ya ini melakukan klasifikasi makhluk hidup dan benda berarti ada dua ini sebetulnya TP-nya melakukan klasifikasi makhluk hidup dan melakukan klasifikasi benda berdasarkan karakteristik yang diamati ini sudah breakdown 2 TP klasifikasi makhluk hidup ini nanti cakupannya luas klasifikasi tumbuhan klasifikasi hewan klasifikasi jamur ya Bapak Ibu kemudian untuk yang benda itu bendanya yang konkret mulai padat cair gas itu berarti sudah itu ya Bapak Ibu itu itu breakdown sudah kemudian ini yang kedua mengidentifikasi sifat dan karakteristik zat ini berarti sifat kimia sifat fisika sifat biologinya benda ini sudah satu TP lagi ini tapi ini nanti di breakdown lagi nanti jadi apa itu alur tujuan pembelajaran kemudian perubahan fisik berarti ini ada dua perubahan fisika kemudian perubahan kimia itu Bapak Ibu ya kan dua ini dan kemudian memisahkan campuran berarti ada ini tiga satu dua tiga ini sudah analisis CP berarti materinya apa ini nanti materinya klasifikasi makhluk hidup karakteristik benda kemudian sifat fisik dan kimia sama campuran itu materinya lingkupnya itu Bapak Ibu caranya breakdown apa itu CP nah itu nanti kan ini sudah ketemu nanti TP-TP-nya ini ada di kelas satu ini kayaknya Bapak Ibu kecuali yang ini yang ini di kelas delapan kalau di IPA seperti itu caranya breakdown CP Bapak Ibu oke paham Bu makasih baik Alhamdulillah baik sekarang Bu Indri silahkan Bu Indri ini bapak-bapaknya nggak ada yang mau nanya nih Ibu semua ayo ayo Bu Indri terima kasih atas kesempatannya Bu sama-sama ya silahkan Bu Dwi jadi tadi kan karena Bu Dwi bisa jawab jadi pengen nanya halo adek halo adek halo adek gitu itu berat ini ya Bu Indri suaranya putus putus suaranya putus putus Bu Indri suaranya putus putus tes coba diulang putus coba coba oke oke kemudian kan apa dari materi kelas 7 8 bisa terserah gurunya atau gimana soalnya bilang oh kalau kita harus nonton yang makanan dulu gitu kan mungkin kita langsung ngajarin hal yang lain dulu yang langsung tinggi misalnya baru ke nanti kelas 8 9 yang agak rendah ya kembali Bu Indri kita itu TIRL ya Bapak Ibu ya teaching at the right level membelajarkan sesuai dengan levelnya yang benar levelnya itu Bapak Ibu kan ada level perkembangan kognitif sama psikologisnya sama psikomotornya itu Bapak Ibu ya tentu saja kalau kita misalnya murid TK misalnya TK diajari yang level tinggi tapi dia dasarnya tidak tahu nanti apa yang terjadi ya itu ya jadi itu kalau yang tadi saya makanya di PMM itu ya melatih mulai konkret ke abstrak jadi sama juga perkembangan level kognitif yang murid itu dari yang konkret menuju ke abstrak usahakan juga materi itu kalau yang di buku pegangan guru ya atau di buku siswa itu sudah disusun disetting berdasarkan levelnya Bapak Ibu saya lihat seperti itu ya sama pertanyaannya pun itu berlevel Bapak Ibu saya contohkan ya di apa itu di IPA kelas 7 itu masih misalnya menjelaskan sama ada sedikit menganalisis kelas kelas 8 itu sudah menganalisis membedakan kelas 9 sudah pembelajaran berbasis masalah dan harus keluar ke dunia nyata jadi berlevel jadi sesuai dengan tahapannya tahapan perkembangannya murid contoh ya Bapak Ibu ya di kelas 9 itu memberikan apa itu tugas untuk melakukan wawancara kepada bidang dan pengurus posyandu sekitar nah kalau anak kelas 7 yang disuruh kira-kira kemampuannya matengnya antara kelas 7 dengan kelas 9 lebih mateng mana Bapak Ibu cocoknya materinya itu dikasihkan ke kelas 7 atau kelas 9 itu itu ya Bapak Ibu jadi makanya settingannya apa itu settingannya dari CP nya itu biasanya mulai dari yang konkret ke abstrak terus pembagian konten materinya itu ada di buku pegangan gurunya jadi Bapak Ibu jangan lupa di situ ada memang di setting apa itu tahapannya ada yang dipecah disampai ini di kelas 7 nanti dilanjutkan di kelas 8 kemudian lanjut lagi di kelas 9 ada yang materi itu tuntas di kelas 7 nya ada yang tuntas di kelas 7 dan 8 ada yang dikenalkan di awal kelas 7 baru dituntaskan di kelas 9 seperti itu Bapak Ibu jadi melihat dulu apa itu level perkembangan muridnya nyampe apa itu itu Bu Indri baik Bu Indri sudah eh Bu Indri juga ini ya tadi suaranya terganggu Bu Rina lagi sekarang silahkan Bu Rina habis ini Pak Yusmin ya oke Mereka sih Ibu tadi sudah cukup dijawabkan masalah ini Ibu kalau kita dikelas Bu Rina sebentar suaranya kecil tengah aduh sekarang sudah cukup udah lumayan udah lumayan udah lumayan ya Ibu saya mau tanya walaupun tadi sempat di still juga jawabannya bahwa pembagian CP itu melihat dari buku panduan guru ya Bu ya mana yang diselesaikan di kelas 7 mana yang kelas 8 dan kelas 9 bolehkah Bu sedikit sharing pengalaman di sekolah Ibu itu seperti apa proses pembagian dengan teman-teman guru di kelas 8 mungkin apakah duduk bersama untuk membahas itu atau apa boleh Bu sharing sebagus bisa paham makasih baik Bu Rina kalau kami di Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak ya Bapak Ibu jadi kami PSP Angkatan 1 kami diskusinya dengan komite komite 1 kabupaten jadi kita menyamakan persepsi ya yang apa yang harus kita samakan persepsinya paling tidak 1 kabupaten itu sama yang mau diajarkan itu nanti hasilnya yang dari komite pembelajarannya 1 kabupaten itu akan disampaikan kepada guru pas 789 yang ada di sekolah kami tentu saja nanti kan antara yang kota dan desa itu berbeda ya Bapak Ibu PSP itu ada yang sekolahnya itu sekolah yang lengkap ada yang kurang apa yang kurang memadai tapi istilahnya kemauan KS-nya tinggi itu nanti walaupun berbeda tentu saja kami misalnya kalau membuat asus bersama melihatnya dari CP secara umum jadi apa yang ada di CP-nya itu pasti tercakup di dalam soalnya jadi enggak mungkin kita ambil standar yang lebih tinggi di sekolah kami misalnya saya sekolahnya agak sedang tinggi Bapak Ibu sedangkan ada sekolah lagi yang sedang tingkatan bawah sama itu jadi saya misalnya membuat apa itu modul ajar sama membuat soal asesmen saya bagi rata Bapak Ibu ya jadi akhirnya semuanya itu pasti tahu terus bisa memahami terus sampai istilahnya ini sampai di yang bagian tersulit pun bisa mereka paham itu caranya kemudian selama ini saya ngajar itu ngikuti Bapak Ibu ngikuti dari perkembangan kelas 789 nah jadi yang buat modul ajarnya itu kelas 789 itu kami dan tim Bapak Ibu ya jadi timnya PSB itu bikin modul ajar nanti tapi itu modul ajar secara umum nanti diacak-acak lagi di sekolahnya masing-masing sesuai dengan keadaannya itu nanti yang diberikan ke teman-teman yang di sekolahan itu seperti itu Bu Rina baik terima kasih baik terima kasih Bunda sekarang ke Pak Yusmin Bapak halo ya makasih Ibu oke ya makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini saya ingin melanjutkan pertanyaan dari sebelumnya Ibu yang kedua ya sebelumnya tadi itu terkait dengan prioritas utama penyajian materi kalau saya lihat tentu kan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka ini kan sangat beda termasuk perbedaan itu kalau di kurikulum 2013 yang lalu kan pemetaan materi ajarnya dari kelas 7 sampai 9 itu sangat jelas ditentukan sementara di kurikulum Merdeka ini kan tidak jelas mana muatan materi yang di kelas 7 di kelas 8 di kelas 9 tadi Ibu mengatakan bahwa tetap untuk menentukan itu tentu melihat dari levelnya tentu kan levelnya kalau levelnya tinggi tentu kan tidak mungkin kita ajarkan di kelas 7 begitu pun juga kelas 8 kelas 9 cuman saya lihat di CPI itu kan kata-kata kata kerja operasional kan jelas di situ cuman yang ingin saya tanyakan bagaimana dengan muatan materinya kan tidak jelas di situ kelas tidak disebutkan mana materi yang perlu diajarkan di kelas 7 di kelas 8 mungkin kelas 9 ya batasan materi sampai berapa mana apakah kemungkinan untuk materinya ini sangat memungkinkan berbeda antar setiap satu pendidikan misalnya kalau misalnya di di sekolah saya misalnya saya pilih materi saya saya ajarkan di kelas 7 tapi ternyata di kelas di satuan pendidikan yang lain itu justru diajarkan di kelas 8 apakah memungkinkan seperti itu atau bagaimana itu saja ya Bapak Ibu kita ingat lagi apa itu dulu di kurikulum Merdeka itu materinya fokus mendalam Bapak Ibu ya bukan banyak tapi tidak fokus jadi di situ yang penting Bapak Ibu kalau melakukan analisis CP sama batasan materi itu lihat karakteristik muridnya mampu atau tidak murid sampai dengan misalnya dikasih materi misalnya Bapak Ibu kemampuan muridnya itu misalnya satu gelas ya Bapak Ibu satu gelas hasilnya assessmentnya kemudian Bapak Ibu kasih satu botol yang 600 ml gelasnya isinya 200 ml kira-kira mampu apa enggak Bapak Ibu jadi seperti itu makanya di kurikulum merdeka itu kontennya akan dipangkas Bapak Ibu jadi kita fokus terhadap apa yang konteksual kalau misalnya muridnya ingin tertarik mendalami silakan dikasih sumber belajar lain tetapi itu bukan patokan yang untuk dipakai untuk isinya belajar jadi standarkan dulu yang sekiranya itu secara nasional itu ada gitu Bapak Ibu jadi dari pulau makanya ada diferensiasi enggak boleh apa itu patokan antara pulau Sumatera dan pulau Papua itu pastikan beda materinya makanya di dalam apa itu kurikulum merdeka kontennya dipangkas banget sehingga lebih mendalam batasan materinya tentu saja guru yang menentukan karena kalau sudah perencanaan itu levelnya otoritasnya guru Bapak Ibu diingat ya Bapak Ibu kalau yang dari pusat itu namanya kan CP itu patent guru diberikan kemerdekaan untuk melakukan perancangan pembelajaran perancangan pembelajarannya Bapak Ibu lihat karakter muridnya sampai berapa kemampuannya muridnya bisa atau enggak tadi saya ngomong gelas sama botol itu Bapak Ibu jadi batasan materi kalau misalnya Bapak Ibu di level kota anaknya pinter-pinter sudah kasih materi banyak enggak masalah anaknya tapi kalau misalnya anak desa dikasihkan materi yang banyak sekali malah enggak nerima itu ya istilahnya enggak bermanfaat malah anaknya enggak bingung itu Pak Yusmin mau in begitu Pak Yusmin masih ada yang mau kita tanya kan saya kira cukup lemes banget Pak Yusmin jadi yang muridnya itu Pak Yusmin sendiri mampunya di level mana muridnya Pak Yusmin sekolahnya itu ya jadi yang bisa memberikan oh murid saya mampunya sampai ini karena itu reguler Bapak Ibu beda kalau kita ngajari anak yang mau olimpiade kalau ngajari anak yang mau olimpiade mau dikasih jijijil lima tadi semuanya dikasih soal model apa enggak apa-apa itu ya Bapak Ibu diingat itu aja baik Bapak Ibu adakah yang masih mau bertanya oh ini kayaknya di chat masih ada ya sebentar saya lihat dulu padahal Bapak Ibu nyala ini biar ada suaranya ya ini ya Bu Indri sebentar Bu Indri Bu Eva dulu deh Bu Eva Bu Eva dulu sambil saya lihat chatnya Bu Eva silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Teh Umi Selamat Bu Dui yang akan saya tanyakan jadi untuk CP ini bisa memungkinkan ya materi di setiap sekolah itu di kelas 7 diajarkan bisa juga di kelas 8 sesuai dengan karakteristiknya Ibu ya iya sebetulnya kemerdekaannya guru itu harusnya guru merdeka itu tapi kita itu agak terbelinggu dengan adanya buku teks ya Bapak Ibu karena kita itu ya buku teks itu kan oh ini adanya di materi kelas 8 nanti misalnya anaknya mencar di kelas 7 kasihkan materi harus pinjam bukunya anak kelas 8 itu kan yang biasanya makanya kita ya setengah merdeka gitu seperti itu makanya yang saya bingungkan itu kita itu selama ini kan bedah buku ya ya buku yang ada dari teman dikut itu nah jadi sekarang kalau kita melihat jadi CP tersebut jadi yang harus kita lakukan bagaimana apakah kita bedah buku menyesuaikan buku yang kita terima atau kita membuat ATP sendiri bagaimana itu ya iya Bapak Ibu kemarin itu di sekolah kami ATP itu alurnya kan macam-macam Bapak Ibu kalau misalnya mau ke tempatnya Bu Umi Bu Umi yang dibokur itu kira-kira pakai jalan apa saja Bapak Ibu bisa kalau darat laut udara enggak lah bisa darat laut udara begitu Bapak Ibu ATP itu punya alurnya sendiri kalau mau naik kereta berarti harus keretanya sesuanya apa kemudian kalau naik travel pakai apa kalau misalnya naik pesawat kemudian turun dimana habis itu dilanjutkan dengan naik misalnya grep atau gimana ya jadi alur tujuan pembelajarannya itu macam-macam dan itu sebetulnya menjadi apa ya kemerdekaannya guru harusnya itu ya Bapak Ibu ini malah ditinggung apa itu nanti kebijakannya kurikulum nanti Bapak Ibu jadi harusnya itu jadi guru itu harusnya bisa ya tadi membuat rincian alur pembelajaran yang runut dari apa konkret ke abstrak yang levelnya semakin naik itu Bapak Ibu sedangkan di buku kadang ya kayak ada yang loncat-loncat itu Bapak Ibu ya sekarang keputusannya ada di tangan Bapak Ibu ikutnya yang mana kalau Bapak Ibu kan kurikulum itu ada empat ya Bapak Ibu ada awal ada berkembang ada siap ada mahir kalau Bapak Ibu memang sudah di tahap mahir mau ngerancang apa itu alur apa organisasi yang belajar sama perencanaan belajarnya itu sendiri ya bisa pakai yang itu membuat alur tujuan pembelajaran sendiri dengan kapasitasnya sekolahnya sendiri membuat bahan ajarnya ditambah sendiri enggak berdasarkan buku pegangan itu enggak apa-apa Bapak Ibu itu tapi misalnya nyampainya baru di tahap awal ya kita mau ngga mau ya ikut yang patronnya yang sudah ada misalnya ATP-nya yang ada di PMM itu yang cocok ini sudah saya ikuti yang ini aja ikuti ini yang ini kelas 7 sudah bukunya sesuai kelas 7 pakai yang ini itu kan tergantung kesiapan dari sekolah masing-masing itu Bu Eva akhirnya kembali ke situ ya iya ya jadi kita tetap berini fokus pada bedah buku nih sampai entah habis apa kita apa tidak di luar itu jalur itu bisa gimana itu kesepakatannya hasilnya Bu Eva dengan sekolah bisa bisa hasil kesepakatan dari MGMP selingkungnya di tempat apa itu lingkung pecamatan atau di kabupatennya Bu Eva seperti itu tapi ya tadi ya yang tadi itu kan tadi saya ingatkan lagi ya Bapak Ibu KOSP itu memang kewenangannya Satuan Pendidikan yang mutlak itu kan CP-nya yang dari pemerintah itu yang tidak boleh diotak-atik kalau KOSP itu yang bagian ketiga kan organisasi belajar sama yang keempat itu perencanaan pembelajaran perencanaan pembelajaran itu ada di tangan Bapak Ibu ya ada di tangan Bapak Ibu gurunya jadi mau dikemanakan muridnya pakai jalur mana jalur cepat jalur lambat itu apa kata gurunya tergantung dari kesiapan sekolah juga itu Bu Eva kata kuncinya ya ya cukup jelas Bu Dwi terima kasih informasinya ya selamat terima kasih Bu Eva walaikumsalam Bu Dwi ini udah ya jangan nanya dulu ya karena sudah 8 menit lagi kita baca yang dicat dari Bu Indri betul batasan materi tidak ada CP untuk satu fase D gelondongan ke kelas 7 8-9 tapi sampai mana belajarnya tidak ada karakter murid pasti berbeda-beda sebentar berbeda-beda terus apa ini karakter murid pasti berbeda apalagi satu aduk dengan anak abik gitu ya Bapak Ibu kemarin Bapak Ibu waktu di kurikulum 2013 dikelulukan modelnya kok harus ini ya harus itu ya kok harus ini ya sekarang Bapak Ibu dikasih kemerdekaan merancang pembelajaran sekarang bingung juga itu loh jadi sekarang Bapak Ibu yang untuk yang kewenangan haknya Bapak Ibu yang merancang di kelas itu buatlah rancangan pembelajaran itu yang memfasilitasi murid supaya belajarnya itu menyenangkan dan bermakna itu Bapak Ibu kuncinya bukan ke arah materinya ya Bapak Ibu ya materi itu kesekian pokoknya murid itu memahami bahwa belajarnya itu bermakna bagi dirinya dan bagi untuk lingkungan sama masa depannya itu jangan sampai materinya dikasih banyak tapi maknanya untuk dirinya di masa depan itu gak nyangkut itu loh Bapak Ibu gitu yang di yang di apa itu kan tulisannya kontekstual dan relevan ya Bapak Ibu kurikulum merdekan kan itu ya kontekstual dan relevan berarti harus bisa menyangkut aspek kehidupan sehari-hari itu jadi materi yang sekiranya kurang logis makanya dipotong-potong itu Bapak Ibu yang ngawang-ngawang ya Bu Dwi yang gak nyampe ke murid apa sih gitu ya kalau misalnya di perguruan tinggi mau didalami ya gak apa-apa itu Bapak Ibu kan gitu ya itu esensinya kurmer ya ini ada dari Bunda Myoksi di kurikulum merdeka materi yang disampaikan lebih esensial dengan kebutuhan murid tunggu namun 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 belum selesai namun kebanyakan guru-guru di kota saya menyampaikan atau melaksanakan pembelajaran tidak melihat cepet tapi berdasarkan buku khusus untuk mapel saya kimia sehingga antar sekolah yang satu dengan yang lainnya tidak sama baiknya gimana ya Bu ini kalau Bapak Ibu kalau kan sebenarnya kalau di kurikulum merdeka asismennya kewenangannya guru ya sebetulnya ya jadi ujian pun juga sebetulnya kewenangannya guru harus ada ujian sekolah ya itu tapi kan karena kita itu masih kayak terpauk kesepakatan umum akhirnya ada ujian sekolah walaupun sudah former ujian sekolahnya satu kabupaten sama ya seperti itu akhirnya ya jadi kalau itu kan konsensus atau kesepakatan bersama dari Bapak Ibu Guru yang di daerahnya Bu Miokdi ya seperti itu maunya benar-benar bebas menerjakan sendiri itu kalau sumber dayanya mampu Bapak Ibu kalau sumber dayanya tidak mampu kan kita perlu diskusi bersama supaya apa itu istilahnya materi itu tahu nyampe seberapa perlu ada diskusi ya Bapak Ibu ya jadi itu supaya bisa antar sekolah itu ya tidak 100% sama tetapi bahasanya bisa tidak tidak seragam sih ya yang mirip-mirip gitu lah Bapak Ibu itu saja sih Kak menurut saya intinya kurmer itu ya ini dari Bu Siska izin bertanya untuk kepala sekolah kejuruan ada kegiatan lomba LKS Bu lomba perampilan siswa materinya kadang-kadang belum diajarkan tapi dilombakan kadang siswa yang ikut adalah kelas 11 sedang beberapa materi baru diajarkan kelas 12 gimana Bu butuh penayaan itu pemantapannya kayak olimpiade anaknya dikeluarkan dari kelas umum dikasih bimbingan khusus Bu ya jadi jangan sampai karena satu anak mengorbankan 29 anak yang lain dipaksa untuk belajar lebih gitu loh Ibu jadi ya berarti yang satu itu dikasih pembelajaran individual yang untuk persiapan LKS-nya itu Bu Siska siap siap kalau Umi dulu begini Bu apa ya kalau anak-anak mau LKS itu pulang sekolah kita drill jadi dia tetap di kelas reguler gitu tapi pulang sekolah kita drill dengan materi-materi untuk lomba biasanya sih begitu boleh kan Bu Dwi ya iya gak apa-apa kalau itu kan di luar itu nanti namanya istilahnya layanan minat itu Bapak Ibu gitu kata Bu Siska berarti harus bikin modul ajarnya gimana tuh ya enggak Bu kan Ibu memfasilitasinya untuk yang reguler ya jadi ya buat modul ajarnya yang untuk reguler aja yang satunya dikasih pembimbingan LKS yang untuk mengejar itu kompetensi kompetensi siswa itu jangan di apa itu dikasihkan apa itu pelajaran yang belum saatnya di levelnya itu dipaksakan ke temannya yang gak ikut LKS Bu Siska Bu izin bertanya berarti yang kita bikin ini nanti adalah yang buat reguler ya Bu iya Bapak Ibu yang reguler terus yang kemarin itu patokannya Bapak Ibu kemarin kita ingat yang bisa aplikatif dipakai untuk semuanya berarti all in all in semua Nusantara Nusantara itu harus bisa memakainya itu kalau kita mau ke perangkat ajar yang PMM baik Makasih ini kata Pak Yusmin itulah hikmah merbau peragraman soal asesmen sudah tidak ada lagi karena berbasis satuan pendidikan sesuai karakter konteksnya masing-masing tidak mungkin semuanya disamakan setuju itu makanya ujian nasional itu dihapus Bapak Ibu gitu ya Sumatera sampai Papua perbedaannya sangat jauh sekali kalau misalnya diujikan pakai ujian nasional itu makanya sekarang cuma ada asesmen nasional siap-siap kayak di Bogor juga ada bu sekolah gitu ya muridnya kelas jadi gurunya kalau di sekolah itu tinggal ngasih itu ya karena kan anak-anaknya udah ini ya udah kelas sendiri gitu pemahamannya udah lebih untuk bagian template sendiri iya bebas Bapak Ibu mau di modal apa belum tugas belum jangan bahas tugas dulu ya sabar ya sabar ya sabar ya sabar itu sepilnya tadi itu kalau misalnya tugas itu tadi kan teman-teman Bapak Ibu semua itu kan diferensiasi Bapak Ibu kemarin saya melihatnya ada yang belum pernah menyentuh kurmer ya masih K13 berarti kalau jalan itu di level 6 Bapak Ibu yang sudah jalan 2 tahun kurmer berarti ada di level 7 saya yang ada di PSB angkatan 1 di level 8 sampai 9 jadi jalannya beda-beda makanya Bapak Ibu itu namanya diferensiasi Bapak Ibu makanya saya harus menjelaskan mulai dari awal caranya membuat modul makanya harus ada template-nya tapi kalau misalnya jadi kontributor jangan pakai template itu dikreasikan sendiri tapi yang harus sesuai panduan visualnya Bapak Ibu di apa itu di materi ada panduan visualnya boleh berkreasi kok semakin cantik cantik tapi bisa dibaca untuk semua Bapak Ibu ya itu kategorinya yang dimaui oleh perangkat ajarnya PMM itu Bu Umi iya cuma kadang-kadang gini Bu kita membercantik modul lupa isi jangan juga jadi pengen kelihatan nanti lupa isinya jangan begitu ya Bapak Ibu jadi seperti itu baik Bu Dwi enggak terasa sudah jam 9 malam iya iya nanti nanti di share Pak sabar janji Bu Dwi nanti di share sudah jam 9 malam sudah lewat 1 menit mungkin Bu Dwi bisa closing statement untuk malam hari ini ya Bapak Ibu seperti halnya murid yang berdiferensiasi guru pun juga berdiferensiasi Bapak Ibu kita harus menghargai keberagamannya Bapak Ibu ya jadi ketika kita berbicara di apa itu di suatu forum atau ketika kita mengikuti di kelas ada kalanya kita harus mengalah ya satu ada yang satunya harus diam ada yang satunya harus bertanya aktif itu itu sebenarnya supaya semuanya saling terlibat itu juga yang harus terjadi di dalam kelas-kelas Bapak Ibu jadi semuanya harus terlibat baik yang anak dengan kebutuhan yang apa itu khusus maupun yang reguler semuanya harus bisa apa itu bersuara dan apa itu istilahnya berperan di dalam kelas itu itu saja Bu Umi terima kasih Ibu Dwi terima kasih Bapak Ibu semua malam ini belum ada tugas jadi Bapak Ibu tenang-tenang aja dulu terus besok kita libur dulu kita ketemu lagi hari Senin malam ya Bapak Ibu ya bahas modul ya Bapak Ibu modul proyek ya siap jadi Senin malam kita membahas modul proyek ya Bu Dwi ya ya baik tugasnya pilihan Bapak Ibu mau modul proyek apa modul ajar ya pokoknya belum tugas belum ya sabar terima kasih Bapak Ibu semua terima kasih Ibu Dwi kita beristirahat emu lagi di Senin malam Assalamualaikum dan selamat beristirahat Salam terima kasih Ibu terima kasih Ibu